Intro Ini ruang kerja mas Topo ya? Ya, ini di ruangan kerja saya ya Jadi di lantai 12 saya kerja seperti ini Banyak sekali mas foto-foto mas Topo Jadi yang dari Ainews akan dipajang disini mas ya? Iya pasti akan saya pajang disini Karena unik Dan baru sekali ini disini ada Raisa Ada Pak Jokowi Yang lain gunung-gunung mas Kalau ini Raisa Gunung meletus, gempa, longsor, tsunami Tapi kalau ini Raisa Ada yang membedakan Jadi ini sebagai kenangan terindah Amin Bukan mantan terindah ya? Itu dari siapa mas? Bentar Alhamdulillah Masya Allah Ada surprise Ini dari teman-teman Bibi-Bibi di Jawa Tengah Membuat seperti ini Ada kuenya Saya juga tidak tahu baru tahu Ternyata teman-teman Bibi-Bibi Ya begitu peduli Banyak yang sayang sama mas Topo Banyak yang peduli dengan mas Topo Karena mas Topo juga peduli dengan masyarakat Memberikan informasi tanpa kenal Lalu kepanjang dedikasinya Nyaris semuanya untuk masyarakat mas Ya, untuk udah Bagian dari pelayanan Kita sebagai abdi negara yang memang harus mengabdikan negara Saya selalu pegang Motu Hidup itu bukan ditentukan panjang pendeknya usia Tetapi seberapa besar kita bisa memberikan manfaat untuk sama Ya itu saya pegang Yang menguatkan saya Karena berita kanker Pada saat saya sakit Awalnya saya akan Mengapa saya Saya tidak merokok Hidupnya sehat Hidup sehat Tidak stres Sering saya itu olahraga Benua jogging Renang Dari keturunan juga tidak ada yang betul-betul langsung saya Tiba-tiba Januari 2018 kemarin 2018 Diponis kanker Paru-paru Stadion 4 B Yang sudah menyebar di tulang Dan sebelum didiagnose Januari tahun ini Mas Topo tidak ada merasakan Keanehan di dalam tubuh mas Topo sendiri Kecuali batuk-batuk aja Biasa Mungkin ada nyeri-nyeri Kalau saya berjudi terlalu lama Gak kuat Batuk itu Jadi Waktu Gunung Agung meletus Ya bulan November itu Wah dada kiri saya kok sakut Saya takut jantung Karena badan saya gemuk Saya segera kejahat dokter jantung Cek semuanya normal Sehat Dokter mengatakan Coba ini mungkin asam lambung Saya ke internet dicek Oh iya ini asam lambung Yang menyebabkan nyeri Batuk Kasih ubat kok tetap sama Saya coba Coba ke paru Ini siatu sendiri itu Januari Sendiri maksudnya Tidak diantar istri Tidak diantar kantor Pulang kantor Pulang kantor langsung Ke rumah sakit Begitu cek Besok datang lagi Cek cek Dia pulang kantor Setelah ketemunya dokter Dokter menyatakan Sampai yang kanker Paru-paru Sudah menyebar Stadiumnya 4 Itu saya shock Saya gak ceritakan Ke keluarga Anak Istri gak saya ceritakan Nah mudah-mudahan Diagnose Salah Soalnya hari Informasi Kemana saya harus Second opinion Ketemu temen Di Malaysia Ada dokter Bagus Dia sekeluarga Memang sering Berobat Kesana Akhirnya saya Udah lah Kesana Saya ajak Staff saya Tapi Terus Habis itu Saya paham Bilang sama istri Saya didiagnose Tanggal kemarin Di rumah sakit Kanker paru-paru Stadium 4 Itu berapa hari Setelah didiagnose Mas Bicara sama istri Mungkin ya Dua minggu lah Seminggu lah Dua minggu lah Jadi selama itu pula Mas Topo Menahan sendiri Iya Tidak cerita ke siapapun Gak ada yang cerita Siapa-siapa Terus Sempat Setelah itu Istri saya kasih tau Dia nangis dia Habis itu saya bilang Saya mencari Ini yang di Malaysia Ada bagus Kamu gak usah ikut Saya ajak aja Staff saya Dua staff saya aja Di Malaysia juga Di Cek-cek segala macam Kesimpulannya seperti itu Dokter mengatakan Ya dok Kalau ini bisa disembuhkan gak Kanker itu gak bisa disembuhkan Sampai saat ini Ya nanti kita kasih kemoterapi Umur kamu paling nambah Sudah satu sampai tiga tahun Itu saya shock Ingat anak sama istri Waktu itu duduk Sendirian Jakarta gempa itu Waktu itu gonjang gempa itu Saya udahlah Enggak saya gubris semua Saya udahlah Udah gak melayani aja Dalam kondisi dia bingung Saya malam itu Telepon ke istri Istri langsung kasih tau Dia kan istri juga langsung Tanya-tanya kemana Istri saya nyarankan Udah lah Lebih baik di Jakarta Nanti Kalau kemu di Malaysia Siapa yang nunggu Efeknya juga banyak Setelah kemu itu Obat kemu di Malaysia Dengan di Jakarta itu sama Ngomongan itu Saya pikir Oh iya iya Malam itu langsung Saya suruh staff saya cari tiket Sudah kita pulang Pagi dapat jam 6 Pulang Saya diteleponi rumah sakit Udah lah Saya nanti di Jakarta Sudah di Jakarta Saya nata hati Nata hati Kemudian ke RSPHD Kemudian ke termais Di sana juga sama Langsung di PET scan Untuk melihat penyebarannya Dimana Itu dan kondisi badan Semakin Lemah Karena bersamaan dengan itu Paru-paru mulai terendam cairan Saya batuk-batuk Sempat sampai Hanya satu paru-paru Saya bernafas Darah yang menutup cairan Itu harus disedot Hampir tiap hari Saya Upnam dan sebagainya Dari Termais Saya pindah ke rumah sakit Siluam Semangi Akhirnya ke RSPHD Udah saya Udah itu disitu Dalam kondisi yang lepas Saya ikhlas Bapak saya kan juga menyampaikan Hidup itu Tidak selamanya linier Seperti yang kita inginkan Jadi semua sudah digariskan Termasuk kamu Sakit kanker kayak gini Udah jalani Yang penting ikhlas Dan pada saat yang hampir bersamaan Bu Retno juga mengalami Serangan jantung Iya Istri saya gak cerita ke saya Istri saya baru cerita itu Setelah saya diup Bulak-bulak ke rumah sakit Istri saya juga cerita Sebenarnya istri saya Sakit ada di jantung Jadi sempat saya Mau operasi Di RSPHD Istri sempat datang Sorenya harus Operasi Pasang ring Jantung Di Siluam Udah dibikir-bikir Jangan inilah Akhirnya kita temukan Dokter di RSPHD Akhirnya di Apa itu yang Ditangani di RSPHD Tidak pasang Pasang ring 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 kondisinya seperti itu Ya Semua tadi udah Bagian Dari perjalanan hidup Mas Siapapun yang berada Di posisi Mas Topo Tentunya juga Sangat terkejut Dengan apa yang Dialemi oleh Mas Topo Apalagi Dalam waktu yang bersamaan Hampir bersamaan Istri pun juga Kena serangan jantung Apa yang bisa Membuat Mas Topo Aira kuat Dan juga bisa Bercerita kepada Anak-anak Supaya Membuat keadaan ini Menjadi lebih baik Yang menguatkan saya adalah Anak-anak Mereka bagaimanapun Juga kepikiran Yang di Sumarang Itu kalau Telepon Saya mohon maaf Kalau cerita anak Saya pasti nangis Karena Yang menguatkan saya itu Adalah anak Pak Gimana sakitnya Masih sakit Enggak Bapak biasa Bapak harus kuat Tunggu Saya pengen Sudah ada Bapak Yang kecil juga sama Selalu menanyakan Gimana Pak Enggak Bapak gak sakit Bohong Bapak sering Malam gak bisa tidur Karena sakit Sudah saya jalanin Jadi kalau Selalu ditanya Soal anak Saya pasti nangis Mungkin ingat saya Ingat dalam hidup saya Saya adalah selalu Bekerja tekun Berprestasi Juara di kelas Penghargaan apa Termasuk bekerja di Sampai saat ini Tujuan saya adalah Membahagiakan Bapak ibu saya Itu saya lakukan Ketemu dengan Pak Jokowi Sebelumnya Saya telah Telepon Bapak ibu saya Di kampung Bahagianya Betul Nah mungkin Saya akan sakit Ini Saya juga Merasakan Hal yang sama Ya lihat Badan saya susu 20 kilo Sakit terus Kayak gitu Jadi Ya kadang Anak saya saja Kemarin Pulang Pulang tahun dari Semarang Pulang ke sini Saya ajak ke sini Dia lihat ini Aku kayaknya Tidak bisa Bisa jadi Kayak apa-apa Sudah jalani saja Tidak usah Harus sama Seperti apa-apa Kita tidak tahu Nasib kita itu Jadi apa Itu yang membuat Saya kuat Saya tetap itu Selain Ikhlas Saya hanya anak Jadi Itu yang saya ini Saya tidak ada Ambisi-ambisi yang lain Saya bekerja dengan baik Itu sebagai amal Perbuatan saya Di sisa umur Yang saya juga tidak tahu Sampai kapan Dan yang penting adalah Untuk anak saya Untuk bapak dan ibu Maupun anak-anak Yang sedang menonton acara ini Termasuk juga Bu Retno Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Topo? Bahan hati Kalau saya pesan Apalagi buat anak-anak Sama ibu Nangis Saya tidak usah Saya tidak kuat Menyampaikan seperti itu Ya mereka juga Sudah tahu Kondisi saya Tapi Anak-anak selalu bangga Saya masih punya semangat itu Dan semangat itu memang Ada ya Karena untuk anak-anak saya Mas Topo Dalam beberapa kesempatan Juga memberikan semangat Kepada Penderita kanker Agar tetap semangat Menjalani hidup ini Sambil duduk ya Saya Baik Mas Topo Mas Topo dalam beberapa Postingan juga Selalu mengingatkan Memberikan semangat Kepada para penderita kanker lainnya Agar mereka tetap Berupaya Dan maksimal mungkin Dalam menjalani pengobatan Dan semangat menjalani hidup ini Mas Mas Topo Apa yang Mas Topo ingin Sampaikan lagi Pada mereka-mereka Yang sedang menonton acara ini Ya saya itu kan Ikut buat subgroup Di Penderita kanker paru Dalamnya ada Lebih dari 220 orang Yang setiap saat Mereka saling sharing Tapi Banyak yang mereka keluhkan Saat saya di rumah sakit Menunggu antri Radiasi Berkumpul dengan Para penderita kanker Yang itu di radiasi Kebanyakan ibu-ibu Kanker payudara Kayur servik Dan sebagainya Juga menceritakan Banyak yang sudah butuh sasa Mereka juga stres Kanker itu Perlu Pengobatan yang lama Mahal BPJS juga sangat terbatas Sehingga dalam selalu kesempatan Saya selalu Menyemengati Bagi sesama penyintas kanker Harus tetap semangat Ya tadi Jangan Udah lah Jangan takut Orang pasti mati Tapi belum tentu Bagi kita yang sakit kanker Mati duluan Tetapi di sisa umur tadi Kita berusaha Untuk selalu berbuat kebaikan Tuhan itu sayang dengan kita Memberikan Peringatan Kita diberikan Nikmat sakit tadi Agar kita mau bertobat Mau mendekatkan diri dengan Tuhan Mau beramal Bersedekah Sebelum suatu saat Kita dipanggil Tuhan Daripada Mau kita mendadak Tiba-tiba meninggal Dan sakit itu Adalah penggugur dari dosa-dosa kita Sehingga Saya selalu sampaikan Selalu semangati Semua pasti sama Stres Saya pun juga sama Merasakan sakit yang luar biasa Tetapi Tetapi Ya kita sampaikan Saya banyak menginspirasi teman-teman Kadang mereka gak percaya Masa apa apa sakit Dalam kumpul-kumpul Begitu ya Ya sebenarnya sama saya Kita sama Akhirnya belajar Kadang meditasi Saling sharing Karena semua Merita sakit itu Penuh kebingungan Penuh kebingungan Penuh stres Ya tadi karena Banyak sekali Selain merasakan sakit Berubatnya sangat mahal Dan lainnya Jadi Yang itu saya sampaikan Udahlah tidak usah Semua itu sudah digariskan Hidup itu Jadi yang penting kita tetap semangat Kita memberikan manfaat Ya kita tahan lah Sakit itu Kan ada banyak juga Obat dan sebagainya Kita harus lawan Jangan menyerah Penangkang kertani Insya Allah Dengan kondisi kita Semakin Bertobat Selalu meminta Belas kasihan dari Tuhan Akhirnya disembuhkan Karena sakit Sembuh Itu Tuhan Dokter Suster itu hanya perantara Yang penting Niat kita Mas Topo doa kita semua Supaya Mas Topo tetap sehat Tetap bisa Memberikan informasi Pada kami Supaya kami juga bisa Bekerja memberikan informasi Yang benar Yang cepat Kepada masyarakat Supaya bangsa ini Menjadi bangsa yang kuat Mas Topo Amin Sekali lagi Mas Topo selamat Selamat tahun Insya Allah Mas Topo Terus sehat Kita bisa bertemu lagi Di lain kesempatan Mas Topo Terima kasih Saya selalu Mohon doanya Selalu dikuatkan Melakukan kesembuhan Agar saya bisa Melayani masyarakat Dengan baik Amin Abis ini lahir Perbincangan saya dengan Mas Topo Tidak pernah bisa Sebentar Kalau berbincang dengan Mas Topo Dan kita doakan bersama Supaya Mas Topo Bisa tetap sehat Dan bisa terus memberikan informasi Kepada kita semua Saya Aryo Ardi Terima kasih atas Kebersamaan Anda Minggu pagi ini Selamat pagi dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa